Saudara kota Banjarbaru kembali berhasil mempertahankan Piala Adipura ke-10. Sambil digoyir hujan, Piala Adipura diarak dari Cempaka hingga Lapangan Burjani. Beginilah antusias pelajar hingga petugas kebersihan di kota Banjarbaru saat menyambut kedatangan Piala Adipura yang dibawa wali kota Banjarbaru. Banjarbaru menerima dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Adipura dan pengelolaan pasar terbaik melalui pasar bauntung. Dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Adipura, Aditya kembali menjanjikan akan menaikkan insentif para petugas kebersihan. Mudah-mudahan dengan adanya Piala Adipura yang berturut-turut ini, ini bisa menjadi vitamin penyemangat bagi mereka dan tentunya insya Allah juga kesejahteraannya insya Allah akan kita tingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Keberhasilan mempertahankan Piala Adipura ini disambut gembira petugas kebersihan. Terlebih berkat penghargaan ini, tahun lalu mereka mendapat kenaikan insentif sebesar 100 ribu rupiah. Saat ini petugas kebersihan menerima insentif sebesar 1 juta 350 ribu rupiah per bulan. Memang tiap tahun naik, kadang tiap tahun naik. Naiknya berapa? Peratus kan adanya. 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 Iya, memang tiap tahun naik peratus. Petugas berharap masyarakat terus turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar dapat mempertahankan Piala Adipura yang menjadi kebangkaan.